Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Untung S. Rajab, meresmikan gerai layanan perpanjangan SIM dan STNK di Blok M Square dan Gandaria City, Jakarta Selatan, selasa 6 Desember. Gerai layanan di pusat perbelanjaan tersebut dibuka untuk memudahkan layanan terhadap masyarakat untuk mengurus surat kendaraan. Menurut Dirit Lantas, Polda Metro Jaya, Kombes Dwi Sigit Nurmantias, saat ini pihaknya sudah membuka tiga gerai layanan SIM dan STNK di pusat perbelanjaan. Untuk Jakarta Barat, berada di Mall Taman Palem, Jakarta Utara di Mall Artagading, sedang di Jakarta Timur, berada di pusat grosir Cililitan. Sigit mengatakan pihaknya akan terus membuka layanan kepada masyarakat, baik itu di pusat perbelanjaan maupun di lokasi lainnya. Langkah ini sebagai upaya untuk memberikan kemudahan kepada warga yang akan mengurus surat-surat kendaraan maupun SIM. Menurut Kapolda Metro Jaya, polisi sebagai abdi masyarakat harus memberikan pelayanan yang baik dan selalu dekat dengan masyarakat. Terobosan seperti ini harus selalu ditingkatkan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan. Dari Jakarta, Adin Widodo, Poskota TV melaporkan.